Intro Sebanyak 22 pemain diboyong Persi Kediri ke Tangerang untuk menantang tuan rumah Dewa United dalam melanjutan Liga 1 2022-2023 pada Kamis nanti. Dalam skot macan putih ini, dipastikan tidak ada nama Ferinando Pahabol yang harus ditinggal di Kediri karena mengalami cedera. Winger lincah asal Papua yang turut menyumbangkan satu gol di laga terakhir saat menjamu Persita Tangerang itu, mengalami cedera dan masih menjalani sesi latihan terpisah. Selain itu, di laga pekan 31 ini, tim kebanggaan Persikmania ini juga masih belum akan diperkuat Yusuf Melana yang juga tengah pemulihan cedera. Sementara itu, penjaga gawang Kurniawan Kartika Aji yang sempat ditarik keluar saat laga kontra Persita Tangerang lalu karena mengalami benturan keras tetap dibawa dalam lawatan ini. Begitu juga dua pemain yang mengalami sakit dan tidak masuk dalam line-up di laga terakhir yakni Alham Rahihan Nusa dan Arthur Irawan. Divaudo Alves mengaku, taktik dan strategi telah ia dan tim pelatih siapkan karena Dewa United di putaran kedua juga telah berubah dan memiliki organisasi permainan yang sangat baik. Namun, kondisi tim Persik yang juga sangat positif membuatnya tetap menginginkan hasil maksimal nantinya. Yang pasti, seluruh pemain tetap fokus serta disiplin penuh saat pertandingan nanti. Terima kasih telah menonton!